Hai guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Eh, ngomong-ngomong udah pada subscribe belum nih? Nah, yang belum subscribe, yuk di-subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya ya. Aku hitung deh ya. Satu, dua, tiga. Loh, kok masih belum subscribe sih? Yaudah, aku hitung lagi deh. Satu, dua, tiga. Nah, gitu dong. Thank you, teman-teman. Yuk, kita lanjutin lagi. Halo guys, balik lagi sama aku, Iqbal. Jadi, di video kali ini kita mau lanjutin video yang kemarin, guys. Sebenernya aku mau lanjutin sih ya. Ini berbeda videonya. Nah, nomor kali ini tidak ada ya. Aman ya, guys ya. Jadi, kalau bisa teman-teman tahu, video sebelumnya aku tuh meng-unboxing. Ini juga belum kita selesain sih. Sebenernya di saat ini ya, guys ya. Tapi kalau udah di-upload, pasti udah diselesain. Pokoknya di video sebelumnya, ada itu di-edit ya, Cana Andro yang ada di sana. Jadi, kita udah unboxing juga. Mana sih tadi kardusnya udah kita singkirkan ya, guys. Tuh, ada di situlah kardusnya. Pokoknya masih berantakan ya, soalnya ini masih belum kita beres-beresin juga. Nah, ada satu paketan lagi kan. Paketannya adalah ini. Star of Home. Ini lebih premium, dit. Paketannya, dit. Ini lebih keren gitu loh. Kayaknya ikannya lebih bagus gitu loh. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, nonton video aku yang sebelumnya. Si Android itu aku menang lelang. Harganya juga namanya juga lelangnya. Gak terlalu tinggi, guys. Nah, kalau ini aku beli. Jadi, harganya lebih tinggi dibanding yang lelangan. Walaupun ini sebenarnya ikan tuh aku udah... Aduh, banyak banget, dit. Dibur di daya yang biar gitu loh. Itu dia. Jadi, ini tuh isinya tahu gak? Ikan Asetika, guys. Cana Asetika ya, aku kasih tahu aja ya. Cuman, kalau teman-teman pernah nonton juga video aku yang lama tuh pernah ke Kang Reka. Tahu, dit. Yang Asetika-Nya Gunung Besan. Gak usah ke Reka dah. Ke ini dah. Ke Inji dah. Ke Inji kan lalu pernah tuh. Ada yang gunung banget tuh. Tapi yang harganya lebih terjemah. Itu malah banget ya, guys. Ada yang bilang katanya 8-10 juta gitu. Gila itu. Aku gak relate, guys. Bukannya aku meremehkan orang yang beli kayak gitu. Enggak. Aku belum relate. Aku belum bisa, guys. Belikan semahal itu. Soalnya masih ngak ke otakan aja gitu deh. Ya sama kayak teman-teman lah. Belikan sejuta. Kalau buat aku masih. Oh, oke lah sejuta. Buat Adit gimana? Belikan sejuta. Enggak, kan? Enggak, guys. Jadi, berbeda-beda gitu loh. Yaudah, gak usah lama lagi. Kita langsung aja unboxing ya, guys. Ya. Menggunakan gunting legendaris ini, guys. Yo, kita mulai. Let's go. Oke, disini biasanya kalau... Cara foam gitu tuh ada sendinya biasanya, guys. Jadi, kita gak harus... Gersak-gerusuk tuh. Ada... Tempat buat bukanya, loh. Jadi, ini bisa kita pakai lagi. Harusnya... Ini kayaknya sebelah sini nih. Nah, ini dia nih, guys. Jadi, memang harusnya sih ada seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya suka rusak. Rusak juga kalau sama aku ya. Buka gagah ini. Kaga apa? Kaga lurus gitu. Nengsol gitu kalau unboxing, guys. Nah. Nah. Unboxing ya. Gila-gila nengsol kan? Bodo amat lah. Kok jadi gini, jadi keras ya? Kita ambil sisi satunya lagi. Nah. Ah, udah bisa kebuka. Ini dia ikannya, guys. Gila sih. Dit, dit, dit. Kelihatan, dit. Wah, gila-gila. Ini dari atasnya udah kelihatan gondrong, coy. Gua dilihat, ini adalah China Asiatica, guys. Wah, gila. Gondrong bisa? Wah, gondrong banget. Wah, gondrong banget, guys. Cuman warnanya... Oh, my God. Sorry, sorry, sorry. Gila, gondrong banget. Cuman warnanya, deh. Cerah gitu, guys. Misalnya ke Asiatica, kan dia warnanya agak gelap, cerah. Oh, gila, gondrong banget, dit. Enggak, maksudnya... Ya, kita pernah ada, sih. Asiatica, nih, Asiatica, nih. Nih, walaupun aku masih bingung, nih, RSYS, nih. Kalo ini, Maya. Ini juga gondrong. Maksudnya, dibilang, apa ya. Normal juga, sih. Bagian fin atasnya, sih. Enggak, sih, guys. Dia di atas rata-rata, lah. Ini lebih di atas rata-rata lagi, deh, kayaknya, dit. Gila, guys. Gede banget. Taruh di sini, cakep. Tapi janganlah, ya. Dia udah bagus, guys. Eh, BTW suka ada yang komentar juga, dit. Ketanya. Pasal banget, lihat Iqbal. Nanti si Iqbal tuh suka bontegantimu. Terus suka dipindah-pindah mulih, kan, ya. Gini, guys. Kalo ini, mah. Ini gini aja, ya. Aku tuh sebenarnya gak akan ganti-ganti. Thank, dit. Kalo misalnya memang mudah cocok, mah. Contoh deh, ini, deh. Ini, ini. Ini emang kita ganti-ganti kemarin. Tapi kan awal pisan banget bangetan pertama. Kita beli kan tetap terus ini. Terusnya, ya emang buat dia, gitu, kan. Terusnya ada masalah, ada masalah. Akhirnya kita kasih toman yang lain dulu, yang kecil-kecil. Buat mengobati hati, gitu, kan. Akhirnya dia udah naik lagi mentalnya. Soalnya dia udah sembuh, kita masukin lagi di sini. Emang tempatnya buat dia, guys. Sama ini juga, nih. Ini dari awal juga kita. Emang sebenarnya tuh, iya. Mau di sini. Terusnya karena kemarin dia kayak mentalnya itu. Pengen dilatih, akhirnya dia taruh di tempat kecil lagi. Habis tempat kecil udah oke. Taruh lagi di sini. Karena memang mau di situ. Emang mau di sini tempatnya. Nah, stay worthy. Emang sempet kemarin itu kita pindah-pindahin, guys. Terusnya kalau tempat-teman lihat, tiba ini. Kasih liat deh, dude. Gak tau, ya udah dikasih tau. Belumnya di video-video sebelumnya. Jadi ini kemarin kan finrot tuh. Parah banget, guys. Finrot tuh awalnya gak parah. Cuman kita tuh bukan meremehkan sih, ya. Lebih ke kita gak terlalu, apa ya. Gak terlalu ngerti. Karena beberapa orang tuh cuma ngasih pandangan kita tuh kayak sebut aja lah. Kayak misalnya Inzi, gitu kan. Aku pernah tanyain tuh ke Mas Fajar Arief juga. Aku pernah tanya pakai obat. Tapi ternyata tuh gak cuma obat, cuy. Jadi kemarin kalau misalnya cuma pakai obat doang tuh lebih parah. Akhirnya kemarin kita agak nekat sih, ya. Akhirnya tuh karena memang aku juga bingung sama siapa. Terusnya aku liat-liat kayak operasi-operasi arwana. Aku konsultasi ke kayak misalnya ke Kak Mike yang kayak gitu loh. Yang biasanya suka operasi arwana. Pakai obat bius yang mika-mika itu. Akhirnya kita kemarin kan pakai obat bius itu. Dia bener-bener kebius ya waktu kemarin ya. Ada orang yang bilang pakai es batu sih. Cuman rasanya tuh kalau obat bius tuh memang diciptakan. Untuk itu gitu, Dit, kalau es batu rasanya terlalu nekat kalau di pikiran aku ya. Akhirnya kita cobain. Kita operasi, pakai gunting operasi karena aku juga punya ya. Karena aku juga di kedokteran gigi kayak gitu tuh. Gitu juga punya sih, Dit, gunting operasi ya. Soalnya ya mirip-mirip sebenarnya. Ini sama kita di bagian yang busuk atasnya itu digunting gitu. Ini dia susah sih ya. Gak mau ini, Dit. Ini dia, aduh susah nih guys. Kalau dia agak ke samping gitu ya. Jadi sebenarnya tuh sekarang udah kelihatan gitu, Dit. Dia gak nyamping soalnya. Ini nyamping-nyamping. Itu kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, Dit. Dit, dia tuh udah ada tulang-tulang yang baru. Nah, ini, Dit. Itu tuh tulang baru, tau? Udah beda. Itu tulang baru tuh dia kayak. Gini ya guys, ya. Kalau pertumbuhan tulang yang aku pelajari, itu tuh tulang tuh nanti tulang ngelunak dulu kayak kartilago gitu loh. Tapi gak tau ya, ini memang hipotesis aja ya. Ini dia tulang kartilago gitu tuh udah kelihatan gitu loh. Nah, aku mati dulu dah lampunya dah. Aku gak tau sih ini sebenarnya memang bakal kayak gitu atau gimana. Nah, guys. Pokoknya tuh jadi kayak gini. Ini kita kurangin sekitar beberapa mili lah ya. Beberapa mili dari yang bekas si finrodnya. Akhirnya kayak gini. Ya, semoga ntar mah kedepannya ada lagi lah, Dit. Walaupun ini juga kemarin ada yang branding nawar mahal gimana-gimana juga. Gak pernah aku lepas. Aku gak nyesel sih soalnya yang buat belajar juga ya. Buat kita. Aduh, jadi curhat, guys. Buat teman-teman kira-kira gimana nih? Apakah ikan-ikan seperti ini memang harus diseperti itukan atau bagaimana? Terus aja di kolom komentar ya. Tapi ini perkembangannya kalau menurut aku sih udah oke lah. Nah, yaudah dah. Oke sih, kita bakal coba untuk mengaklimasi ini dulu. Si Asiatica. Karena ini dia besar, lumayan. Kita tuh niatnya pengen ditaruh di bawah-bawah sini sih. Cuman di bawah tuh masih ada lohan, cuy. Lohan yang kemarin. Nah, kemarin kita habis dari Danul Lohan. Jadi, kita mau coba buat evakuasi dulu lohannya. Gak ditaruh di sini ya, ke depan. Nanti kita mau bersihin dulu tanknya. Jadi, rencananya kita bakal taruh di bawah sini, Dit. Ini udah kita siapin juga tempatnya. Karena ini paling gede ya. Sama kayak dia ini. Ini juga salah satu yang memang kita gak pindah-pindahin ya. Misalnya udah pas tempatnya. Jadi, kalau udah pas mah gak kena pindah-pindahin guys. Ini udah pas gitu loh. Ini kita aklimasi dulu nih. Selama beberapa menit. Cuman warnanya emang mudar guys. Jadi, besok kayaknya bakal kita videoin lagi aja. Pokoknya kayak gitu deh ya. Guys, ini kita bakal coba buat aklimasi aja dulu. Sekalian ini kita betulin. Ini biar jernih aja sih airnya. Kalau misalnya udah selesai aklimasi. Ini kita udah betulin. Nanti bakal aku videoin lagi. Pas dia masuk ke tanknya guys. Oke. Oke guys, ini sudah selesai aklimasi. Kita langsung aja buat masukin ya guys ya. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat juga. Warnanya tuh belum keluar. Kan gak bisa kita nilai sekarang nih. Ini masukin. Sebelik aja lah ya. Cina Asiatika ini tau gak dari mana asalnya nih? Gak, tebak aja ya. Mau tau? Mau tau adit tau gak? Dari mana? Ya Asiatika dari mana? Aslinya gitu. Kan kalau tadi kan antrao gitu-gitu. Dari pembumi. Gila tuh. Dari Cina coy. Iya. Di Cina tuh suka dimasak. Kalau di Cina tuh kayak ikan gabus biasa di Cina. Wuh kan putih. Biasanya kan di hitam ya? Ini apa nanti? Tapi kayak anggun banget ya? Tuh. Tuh guys. Keren sih. Ini dia masih bermodiflasi. Makanya kita gak bisa nilai sekarang. Kalau besok sih dia bakal warna hitam. Karena tadi aku mikir-mikir lagi tuh. Ini kayaknya harus hitam gitu loh. Kayak platinum gitu warnanya. Kayak ikan gabus biasa. Ini cantik banget cuy. Oh gila guys. Gila guys. Ngeri-ngeri. Ini sih. Ngeri-ngeri. Keeel. Tuh. Dia lagi diem tuh. Ini si apa ya? Si lebar ininya. Finnya. Itu tuh selebar badannya. Kayaknya dia. Kalau gini kayak gitu ya. Dia kayaknya masih stress kayaknya. Belum diadaptasi tuh. Bahkan si tangannya aja tuh ya. Tuh. Si tangannya aja kayak slayer gitu sih. Slayer. Iya slayer. Slayer gitu guys. Cakep banget sih. Wah menari-nari dia guys. Warnanya juga udah mulai berubah dikit-dikit. Gak tau deh kerasa tau gak sama Adit. Kau sama aku agak kerasa sedikit. Warnanya agak berubah. Terus signifikan guys. Mutiara-mutiaranya harusnya kelihatan di sini tuh. Cuman kalau misalnya dia warnanya lagi cerah begini. Mungkin gak kelihatan. Kemudian sih aku udah dikasih lihat videonya. Memang dia mentalnya juga gak jelek. Jadi gak buyungin gitu. Makanya kalau misalnya kita. Sudah bikin dia beradaptasi. Maksudnya makanya bakal lebih aman. Cuman ini kayaknya airnya harus kita. Ini diturunin dia tuh. Ketinggian airnya. Terturunin segini ya. Dituk turunin guys. Seperti itu. Yang pasti kita bakal. Bahas dia lebih lanjutnya besok sih. Besok entah malem atau entah. Pagiin malem aja dah. Besok malem kita bahas lebih lanjut dia guys. Soalnya kalau misalnya sekarang ya. Kayaknya masih belum bisa dibilangin lagi banget sih. Masih kayak gitu karakternya soalnya. Lihat keren sih. Kayak barong say gitu loh ya. Ini kita kasih nama barongnya. Barong guys. Ini kita kasih nama barongnya. Si barong. Juga kalau cewek. Kalau gak temen-temen kasih nama aja deh ya. Ini terus komen komentar. Aku aduh belum dinama-namain ya cana tuh ya. Gak ada ini guys. Kayak apa ya. Gak ada kepikiran gitu. Mau namain ikan cananya apa. Soalnya ikan cananya. Kalau buat aku sih ya. Kalau buat yang lain mungkin gak. Gak ya. Kalau buat aku sih udah cukup banyak disini. Sampai aku aja kalau misalnya ada ini. Suka ada yang di eliminasi gitu loh dit. Kok temen-temen tau. Iya aku pernah juga unboxing tuh Asiatika dulu. Yang agak gondrong gitu dit. Itu udah gak ada sekarang sih. Kasih tetangga itu. Maksudnya kita. Kita inilah. Yang salah sama hobi gitu guys. Cuman bukan berarti kita semuai ikan kita ya. Terpada minta-minta cana gitu. Enggak. Aku juga kalau dipinta. Malah kadang suka ini dit. Kalau dipinta aku malah jadi males ngasih gitu loh. Tapi kalau misalnya aku sendiri yang ngasih gitu. Lebih enak gitu aja sih. Yaudah kayak gitu aja ya guys ya. Ngerin aja besok. Ntar pas besok bakal kita videoin lagi. Kira-kira dia menjadi hitam pekat. Atau tetap seperti ini guys. Ini Asiatika dengan warna putih guys. Kayak gitulah. Dia sekitaran kayak malem-malem. Dia jadi putih kayak gitu. Semoga pagi-pagimu udah hitam. Kembali ke Asiatika pada umumnya guys. Sip. Terpokoknya kalau ini udah adaptasi. Kita mau ini deh. Mau kita apa. Bandingin sama Asiatika kita yang sudah ada dari lama. Dan jangan lupa juga. Temen-temen yang punya ikan cana. Mau apapun cananya. Ini ternyata kurangin airnya ya. Ini aku contohin saja. Dan gak cuman tutup. Temen-temen harus berhatiin lagi. Pake pemberat. Supaya dia agak susah buat keempat. Masih bisa keempat kayaknya ini. Ntar pemberatnya dua deh. Di sisi satu sama di sisi satunya lagi. Ada dua kan ya? Ya pokoknya nanti. Oh ini dia nih. Biasanya dikasih dua sih. Skip. Bisa dikasih kaca sih. Cuman kacanya pecah cuy. Kayak gitulah ya. Oke. Jadi kayak gitu besok kita bakal videoin lagi guys. Oke. Oke guys. Jadi ini udah hari ketiga ya guys ya. Sembanyak dia datang disini. Aku kemarin agak kurang enak badan. Jadi kita baru videoin sekarang. Dan bener kata kita. Bener kata aku juga. Dia tuh sekarang warnanya udah lebih keluar. Dia kemarin kan warnanya samar-samar ya. Terus kan udah keluar. Di white spotnya juga udah keliatan. Kalo kemarin kan gak keliatan sama sekali tuh. Putih banget. Putih banget. Tapi ya masih kurang hitam sih segini kayaknya ya. Tapi dia lebih suka ke atas-atas sini berenang ya guys. Jadi susah keliatan sih kegondorongannya. Cuman dibandingkan Asia Tiga kita yang satunya lagi mah ya. Kita ada nih ntar kita kasih liat ya. Itu lebih gampang diatur yang mono sih. Yang ini mah dia masih agak susah diatur. Adalah ya segini mbak ya. Dibanding Asia Tiga yang dulu pernah kita unboxing juga. Yang gondrong banget tuh kan pernah tuh dulu. Dikasih sama seseorang. Karena sama kita udah dikasih orang lagi. Soalnya gak ada tempat di sini. Tapi dikasih tetangga sih. Jadi kalo misalnya memang pengen liat kan tinggal kesan aja. Ya guys ya. Kita coba kasih ya. Mau gak tuh dia. Lah. Kayak PG gitu ya kok dia ya. Lah. Makan gak sih? Belum tau gak ya. Oh harus dilatih dulu guys. Ini belum dilatih makan pelet. Kalo cacing apa sih mau sih. Bayangin aja cacing ya. Kita liat perutnya udah gendek dulu. Nekanya udah dikasih makan lagi ya. Cuman gak apa-apa. Kita kasih makan lagi. Jadi bibirnya kayak agak kebuka ya. Agak memble gitu ya. Makan gak sih? Makan aja. Oh makan. Gila bagus banget ya. Gila guys. Tapi gondrong sih ini lumayan sih. Bagus. Makan berarti ya? Makan. Setelah aku ya WS tuh. Dia lakus. Lakus gila sih guys. Oh makan guys. Udah kita kasih makan pelet aja ya. Kalo misalnya emang dia makan ya. Kalo ada beberapa ikan juga. Mau segala kapapun. Kalo belum dilatih makan pelet. Mereka gak ngerti. Kalo itu makanan cuy. Jadi gak akan dia makan. Kayaknya kalo misalnya dia. Si ini nih ya. Digondrong ini mah dia udah tau sih. Karena langsung dimakan guys. Ini termasuknya ini ya. Cukup cepat beradaptasi ya. Segitu mah ya. Soalnya biasanya nih. Kalo cana-cana. Baru dimasukin. Kayak gini nih. Baru dimasukin dikasih pelet gitu. Kasih ngembang. Gajah ngediem makan peletnya. Kayak gitu biasanya guys. Karena si Etika yang ini. Dari kemarin datang juga. Dia gak sempet masuk ke belakang sana. Jadi memang udah oke sih. Kalo perut aku sih. Dia puh kuiran. Masih bingung. Lagi. Lagi. Ayo. Ayo. Wuh. Memang. Kampil masih ini ya. Kalo sama jadi sama dia. Responnya masih biasa aja. Tapi bagus banget deh di kamera. Di asli jauh lebih bagus sih. Wet spotnya juga banyak. Cuman ini sih. Apa berantakan apa gimana? Apa emang kayak gitu ya? Tuh guys. Wuh. Keren. Keren. Nih kalo misalnya yang respon banget. Yang ini nih. Ini Asiatika juga. Tapi responnya banget nih guys. Ini dari Kak Vincent nih. Waktu itu main kesini. Sekalian kasih makan juga ya. Kasih makannya pake. Kalian liat. Ini aja. Kalo ini. Wuh. Udah makan dia mah. Gendut. Udah gendut. Ya gak sih Diteng? Yang itu keliatan kayak berantakan gak sih? Si. Si white spotnya. Soalnya emang enggak. Tuh yang ini mah. Si Diteng suka terbang ya. Suka terbang sih gimana. Bisa bisa lompat ya. Dikasih makannya sambil lompat bisa. Tapi ini emang keren banget sih. Cukup high fin. Cuman gak se high fin dia. Tapi kalo proporsi badannya sih. Kayaknya emang. Bagusan dia sih Dit. Maksudnya dia kan agak kurus. Kalo ini gendut ya? Apa baru makan ya? Cuman kalo temen-temen liat. Ini white spotnya tuh. Iya rapi. Kalo itu kayak agak berantakan gitu tuh. White spot tuh kayak titik-titiknya tuh keliatan rapi. Kayak gak nyatu gitu loh dia. Titik-titiknya tadi. Kalo gitu emang agak nyatu. Ini responnya udah lebih ada nih. Ini pake tangan guys. Ini awalnya mau kita taruhin auranti ini. Auranti progresan awalnya mau disini. Cuman gara-gara kita belum ada auranti progresannya kita taruh dia. Tapi dia udah nyaman gitu disini guys. Jadi ya sepertinya kita taruh dia aja dulu disini. Fancy. Cuman kalo ini RSWS. Jadi kalo temen-temen perhatiin juga dia ada strip merahnya tuh ya. Keliatan guys. Perbedaannya. Ada strip merahnya tetapi dia juga ada white spotnya. Titik-titiknya kayak bintang-bintang di langit gitu loh. Jadinya kayak gini. Sejujurnya aku juga penasaran. Kalo dia tuh ditaruh di tag ini tuh kayak gimana. Dan waktunya di tank yang disini kan beda ya lampunya. Kalo itu kan lampu standar. Kalo ini kan aku pake lampu yang premium guys. Kayak gitu. Terus sama sekalian juga ngeliat pulcera nih. Pulcera yang dulu ini nih. Dia udah semakin bagus nih guys. Nanti aku beli dulu. Ini warnanya udah ini banget tuh. Udah kinclong banget warnanya. Pentalnya juga bagus banget sih. Kalo menurut aku ya. Walaupun mungkin ada lagi yang lebih bagus. Banyak lah yang lebih bagus ya. Dipada ini. Cuman ini udah oke banget nih. Kalo menurut temen-temen yang kayak gini bisa di world contestnya nih. Guys nih. Sekalian aja nih di video ini aku kasih liat. Supaya temen-temen juga bisa tau. Soalnya ya low spotnya juga kuningnya tuh pekat gitu loh bro. Kalo misalnya memang temen-temen merasa ini bisa dibawa kontes. Nanti kita coba treatment di kontes itu. Katanya harus dipindah-indah. Hintangnya kayak gitu-gitu. Biar adaptasinya cepet guys. Kalo memang bisa sih. Ya tulis di kolom komentar lah ya. Kita coba tes makan nih. Untuk makan juga dia udah hidan sih. Tuh. Mantap. Ayo makan lagi. Tuh guys. Tapi ini tuh gimana ya. Jadi cana disini tuh makanan utamanya bacet. Tapi ya sekitar setiap hari tuh dikasih makan pelet. Cuman peletnya gak banyak. Kalo bacet tuh seminggu dua kali guys. Seminggu sekali atau seminggu dua kali lah. Gitu. Tuh gila sih. Makannya sih udah mantap ya. Seperti itu guys. Nah kita balik lagi ke si cana Asiatica ini guys. Kita bahas lagi aja dulu si Asiatica ya. Jadi untuk si cana Asiatica ini tuh. Biasa juga disebut Chinese snack head guys. Karena emang dari Cina ya. Kalo dia. Biasanya kan dari Myanmar. Dari India. Kalo dia dari Cina cuy. Bahkan kataku juga kan di Cina nya tuh. Dia kaya ini. Kalo di Cina. Kaya ikan gabus striata. Yang bener-bener digoreng gitu loh guys. Iya. Iya lah. Kalo disananya mah. Karena ukuran dia juga lumayan lah ya. Walaupun emang striata. Gede striata sih. Dia tuh bisa sampai 40 cm guys. 34-40 cm-an guys. Berasalnya tuh dari sungai yang se. Terpanjang tuh di Cina. Atau di sungai Sun juga ada. Atau dia juga ada di Vietnam Utara juga sih guys. Bahkan di Taiwan dan juga di Jepang juga. Suka ada gitu loh Ikari ini. Nah untuk Ikari ini tuh. Dia karakternya cukup agresif ya guys ya. Jadi harus berhati-hati juga saat pelihara. Dan dia tuh rakus banget sih. Paling cepet gede. Apalagi yang ini nih. Yang WS guys. Masih 3 WS tuh. Kita juga ada di atas sih. Suka dikasih makan kan? Di atas kan? Tiap hari kan? Kita cobalah bikin konten ya. Masukin semuanya ke dalam aquarium deh. Kita lihat nih. Kalo di aquarium mungkin bakal lebih kelihatan ya. Kaya potensinya gitu-gitunya guys. Dimana kalo kemarin gitu terakhir kan taruh di kolom renang. Kalo di kolom renang tuh rasanya kayak gak dari samping gitu view-nya. Jadi aquarium juga kita kayak masukin sekarang. Tapi gak langsung ditunjukin dulu. Jadi masukin sekarang. Ditunggu dulu gitu. Di besok baru kita balikin lagi. Kita bisa lihat tuh. Kalo udah adaptasi dia bakal kayak gimana. Gitu guys. Pokoknya di next video aku bakal coba buat kayak gitu ya. Nah kalo misalnya di habitatnya sana. Si cana asiatika ini juga sering terlihat bersembunyi guys. Di akar peponan. Di ranting-ranting. Atau juga di daun kering. Kayak gitu guys. Dan juga ada fakta menarik nih. Jadi si asiatika ini juga adalah salah satu dari beberapa jenis cana yang sering keluar dari air. Dan bergerak nih guys ya. Dengan tubuhnya yang berbentuk buruk es gitu. Jadi bergerak gitu-gitu nih. Jadi dia suka keluar. Memang dia tuh dasarnya kalo yang tadi suka lompat-lompat. Emang dia dasarnya tuh barbar. Emang suka lompat-lompat kayak gitu guys. Makanya biasanya tuh si cana asiatika ini suka ada dimana-mana gitu loh. Mungkin dia kayak dari satu sungai. Dia lompat. Terusnya ke kubangan. Lompat lagi ke kubangan. Lompat lagi ke sungai selanjutnya gitu loh. Bisa jadi kayak gitu guys. Makanannya dia ada banyak. Seperti itulah ya. Oke ini cek banget. Bagus banget. Kasih nama juga guys. Si asiatika gondong. Ini dikasih nama si apa. Terus aja di kolom komentar ya guys ya. Berarti apalagi nih yang belum kita punya nih. Limbata ya. Kita belum punya ya. Limbata yang oke ya. Di next video deh kita bakal cari limbata ya guys ya. Next video kita juga bakal cari limbata yang bagus. Apalagi yang belum ya. Asiatika udah. Nera udah. Lehernya udah. Marca. Udah lah ya. Kita tutup channel aja lah. Kalo barca aku masih gak kepikiran guys. Soalnya barca banget banget. Selain barca deh. Apa ya. Kayaknya udah ya. Paling maru ya. Maru-maruan yang kayak gitu. Maru banyak sih. Varietasi itu cuma punya maru ini doang. Itu yang itu progresan. Oh ya ada. Di kolom. Kalo di kolom aku males lah. Dengan beli yang bagusan dikit. Udah lah. Jadi kayak gitu aja kali ya guys. Video aku kali ini. Sebukan temen-temen suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys.